Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tutor Online Pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama tentang Teorema Faktor ya Masih ingat ya faktor itu apa ya Misalkan begini Faktor dari 6 itu apa saja 1, 6 ya jelas Berikutnya adalah 2 dan 3 ya Kenapa 2 dan 3 disebut sebagai faktor dari 6 Siapa yang tahu Karena ketika 6 dibagi 2 Ketemu 3 Sisanya Tidak ada ya Habis Sisanya 0 Atau 6 dibagi 3 juga habis Sama dengan 2 kan Sisanya 0 Lagi-lagi Faktor dari 10 misalkan Siapa 2 sama 5 Kenapa 2 sama 5 Karena 10 Bagi 2 Ketemunya 5 Sisanya 0 ya Jadi faktor itu habis membagi intinya 10 bagi 5 10 bagi 5 ketemunya 2 Sisanya 0 juga Seperti itu ya Faktor ya Kalau pembaginya membagi habis Tidak ada sisanya Berarti adalah faktornya Faktor dari 24 Misalkan Siapa? Bisa 2 3 4 Dan seterusnya ya Karena Itu semuanya membagi habis 24 Bagaimana dengan Suku banyak Atau polinomial Kita masih ingat ya Bahwa Fx Kalau misalkan membaginya Yang x min k Yang sederhana dulu ini Nah seperti ini Dikadikan dengan Kx ya Plus sisa kan Bentuknya seperti ini Nah kalau X min k Ini merupakan faktor Perhatikan ya Maka S harus 0 Tidak ada sisanya Jadi syaratnya faktor adalah Sisanya 0 Atau Ini kan berarti Fk Sama dengan 0 ya Menurut teorema sisa kan Sisanya Fk Sama dengan 0 Bagaimana kalau Pembaginya adalah A x plus B apa Ya berarti apa Sisanya kalau Dibagi A x plus B Ya berarti F Negatif B per A ya Ini juga harus sama dengan 0 Itulah Inti dari teorema faktor Seperti ini penulisannya Ya Ya Dua ini Sekarang kita Kerjakan contoh langsung saja Seperti apa Berarti kan contohnya ini Tunjukkan bahwa X min 1 Dan X plus 1 Merupakan faktor dari ini Bagaimana cara menunjukkannya Kita cukup menunjukkan bahwa Sisanya 0 Bagaimana cara menunjukkan sisa Berarti Ini perhatikan Membuat 0 ini siapa X sama dengan 1 kan Cukup menunjukkan bahwa F1 Ini sama dengan 0 Ya akan ditunjukkan Kita lihat ini F1 berarti X nya diganti dengan 1 kan 1 pangkat 3 Kurangi 5 kali 1 kuadrat Kurangi 1 Plus 5 1 pangkat 3 berapa 1 1 kuadrat 1 Berarti negatif 5 Min 1 Plus 5 1 kurangi 5 Negatif 4 Negatif 4 kurangi 1 Negatif 5 Negatif 5 tambah 5 Ketumunya adalah 0 Karena F1 ketumunya 0 Maka terbukti ya Bahwa X min 1 adalah Faktor Jadi X min 1 adalah Faktor Dari Fx Kalau kita Namakan ini sebagai Fx Seperti itu Bagaimana dengan Negatif 1 nya lagi pak X plus 1 Kita juga Harus mencari Membuat 0 nya ini Siapa X Nama dengan Negatif 1 ya Berarti kita cek F negatif 1 0 atau tidak Kalau 0 berarti faktor Kalau tidak 0 Berarti bukan Kita masukkan ke sini Negatif 1 Pangkat 3 Kurangi 5 kali negatif 1 Kuadrat Min Negatif 1 lagi Plus 5 Kita hitung Negatif 1 Pangkat 3 Berarti negatif 1 ya Ini berarti 1 kali negatif 5 Negatif 5 Ini min min Jadi plus gitu Plus 5 Nah ini kelihatan Sudah 0 ya Apa artinya Kalau F negatif 1 0 Artinya X plus 1 Adalah Faktor Dari F X Seperti itu ya Gampang kan Gampang Lanjut Tentukanlah Faktor Faktor Dari Nah bagaimana Kalau belum ada Apapanya Disuruh mencari Faktornya Perhatikan Ketika kita disuruh Mencari faktornya Kita lihat Yang terakhir ini Calonnya Adalah Faktor Faktor Dari 2 ini Calon K K K itu Kemungkinan Kemungkinan K Adalah Plus minus 1 Faktornya dari 2 Bisa 1 Bisa 2 Atau plus minus 2 Kita pakai Corner Nomor 1 Jadi coba-coba Kita tuliskan Koeficiennya disini Ini 1 Ini negatif 2 Ini negatif 1 Ini 2 Kita coba-coba Pilih diantara 1 Negatif 1 2 Negatif 2 Untuk ZK disini Yang hasilnya 0 Nanti adalah faktor Kita coba Misalkan saya pilih 1 lah ya 1 turun ini Ini 1 1 kali 1 1 Jumlahkan Negatif 1 Kalikan Negatif 1 Jumlahkan Negatif 2 Kalikan Negatif 2 Jumlahkan 0 Nah Alhamdulillah Pilihan pertama Sudah langsung 0 Menghemat waktu Kalau sama dengan 0 Begini Artinya apa? Kita sudah menemukan Satu faktornya Siapa dia? X sama X Min 1 Jadi kalau K nya plus 1 Berarti ini X minus 1 Selanjutnya Apakah kita harus Mengulangi dari awal lagi? Sebetulnya tidak harus Kita selanjutnya Langsung lanjutkan Dengan Seperti ini lagi Kita pilih diantara Plus minus 1 Plus minus 2 lagi Karena ini masih ada Negatif 2 Faktornya kan ini juga Kita ambil Misalkan Berapa? 1 Misalkan ya Misalkan 1 lagi Satunya turun 1 kali 1 1 Jumlahkan 0 ya 0 kali 1 0 Jumlahkan Negatif 2 Bukan 0 kan? Nah kalau bukan 0 Berarti salah Pilihan kita Kita ganti Oke saya hapus dulu Saya hapus karena salah Berarti ini jangan 1 Kita pilih yang Negatif 1 misalkan Pilih negatif 1 Satunya turun 1 kali negatif 1 Negatif 1 Jumlahkan Negatif 2 Negatif 2 kali negatif 1 2 Jumlahkan 0 Nah ini pas ini Berarti negatif 1 juga K nya Menyebabkan sisanya 0 Berarti faktornya apa saja? Berarti faktornya satunya lagi adalah X plus 1 Ya ingat ya Ketika ini negatif 1 Berarti ini plus 1 Faktor satunya lagi siapa? Nah ini dia Ini setiap pol ini Ini kan berarti hasilnya ya Ini hasil dari pembagian terakhir adalah X minus 2 Berarti X minus 2 juga faktor Nah faktornya ada 3 X minus 1 X plus 1 Dan X minus 2 Seperti itu Bisa tiba-tiba Bingung? Oke lanjut ya Soal yang kedua Semoga tidak bingung Kita hapus dulu yang ini Soal yang kedua bagaimana Pak? Sama dengan tadi Calon K dulu ya Kemungkinan K Kemungkinan Nilai K Siapa saja? Lihat ini Plus minus 1 Dan plus minus 3 ya Oke kita pakai Horner lagi Tuliskan koefisiennya 2 7 2 2 Negatif 3 Disini siapa? Kita pilih diantara nih Pilih yang mana? Feelingnya Satu lagi? Oke coba satu dulu ya 2 nya turun 2 kali 1 2 Jumlahkan 9 9 kali 1 9 Jumlahkan 11 11 kali 1 11 Nol bukan? Bukan nol Ganti Hapus Seperti itu ya caranya ya Bagaimana dengan negatif 1 Pak? Coba saja 2 turun 2 2 kali negatif 1 Negatif 2 Jumlahkan Berapa ini? 5 Kalian negatif 1 Negatif 5 Jumlahkan Negatif 3 Kalikan Negatif 1 3 Jumlahkan Nol Nah ini dia Kita dapat satu faktor ya Siapa? X plus 1 Ingat kebalikannya ya Berikutnya kita bisa pakai cara seperti tadi Atau kita bisa faktorkan ini langsung boleh Ya Jadi boleh saja kita langsung memfaktorkan yang ini Kalau bisa memfaktoran Kalau tidak bisa bagaimana? Ya terpaksa Pakai cara ini lagi kan? Nah seperti itu Oke kita lihat pakai cara ini saja dulu Di antara 1 Min 1 Berarti 1 sudah tidak bisa ya Min 1 Coba min 1 lagi ya Oke kita coba min 1 2 turun 2 kali min 1 Min 2 5 tambah min 2 3 positif ya 3 kali min 1 Min 3 Jumlahkan Oh bukan ternyata Tidak nol ya Ganti lagi Coba kita ganti yang 3 Positif ya Ini turun 2 kali 3 6 Jumlahkan 11 Pada 3 3 3 Kayaknya bukan juga ya Bukan ternyata ya Berarti ganti lagi Kita coba yang negatif 3 Turun 2 kali negatif 3 Negatif 6 5 5 tambah negatif 6 Negatif 1 ya Negatif 1 Kalian negatif 3 3 positif Jumlahkan Nol Nah Berarti kita dapat 1 lagi Yaitu X plus 3 Terakhir kita dapat yang ini Yaitu 2X Min 1 2X Min 1 Seperti itu ya Mudah atau susah Nah kalau kalian bisa memfaktorkan dari sini Ya Itu bisa menghemat nih Ya Kalau bisa difaktorkan 2X Kuadrat Plus 5X Min 3 Bisa kalian faktorkan Ini jauh lebih mudah Hemat ya Ini kan berarti 2X Min X Ini kalikan Berarti Ini min 1 Ini 3 Plus ya Kalikan ketemunya 6X Ya Ini pas ini Nah seperti ini Sama ya Kalau bisa memfaktorkan Kalau tidak bisa Pakai cara inilah Seperti itu ya Kita kerjakan contoh berikutnya Suku banyak Seperti ini ya Habis dibagi X plus 3 Ingat Apa artinya Habis dibagi Sisanya 0 Berarti Kita punya F Min 3 Sama dengan 0 Menurut Teorama Sisa kan Seperti itu Dan Bersisa 4 Jika dibagi X plus 1 Berarti F Min 1 Sama dengan 4 Ya Ini sesuai rumus Teorama Sisa Tentukanlah nilai A dan B Tentukanlah nilai A dan B Kita sederhanakan Kita sederhanakan Ini menjadi Negatif 27 Negatif 81 Ya Ini menjadi 9A Plus 15 Plus B Sama dengan 0 Kita pindahkan Yang tidak punya A dan B Ke kanan Sehingga Sehingga diperoleh Apa Ini 9A Plus B Negatif 81 Tambah 15 Berapa Negatif 66 Bindahkan Ke kanan Jadi positif Ya 66 Ini Persamaan 1 Kemudian Yang kedua Yang ini F Negatif 1 Sama dengan 4 Kita ganti X Pangkat 3 Dengan Negatif 1 Berarti 3 Kali Negatif 1 Pangkat 3 Tambah A kali Negatif 1 Kuadrat Kurangi 5 kali Negatif 1 Plus B Ini sama dengan Berapa 4 Kita hitung Negatif 1 Pangkat 3 Negatif 1 Berarti Negatif 3 Ini berarti A Ini berarti Positif 5 Plus B Sama dengan 4 Kita jadikan Persamaan linier juga Yang tidak punya A dan B Pindah ke kanan Ini A Plus B Sama dengan Negatif 3 Tambah 5 Kan 2 2 Pindah menjadi Negatif 2 4 Kurangi 2 Berarti 2 Ini adalah Persamaan 2 Nah Seperti itu Kita eliminasi ya 1 dan 2 Dari 1 dan 2 Seperti ini 9 A Plus B Sama dengan 66 Yang ini berarti apa A Plus B Sama dengan 2 Kita eliminasi B nya ya Kurangkan 9A Kurangi A 8A Ini 0 66 Kurangi 2 64 A sama dengan 64 bagi 8 Berapa? 8 8 Dengan mencari B nya Kita masukkan ke Persamaan 2 Saja A plus B Sama dengan 2 A nya 8 Berarti B Sama dengan 2 Kurangi 8 Berapa ini? Negatif 6 Oke A nya ketemu A nya ketemu B nya ketemu Sehingga Suku banyaknya Menjadi apa ini? Menjadi apa? 3 X 3 X 3 Plus A nya berapa tadi? 8 X Kuadrat Min 5 X B nya siapa? Negatif 6 Langsung saya tulis Negatif 6 Saja disini Negatif 6 Nah seperti ini Ini adalah suku banyaknya Atau FX nya Pertanyaannya adalah Faktorisasi lengkap Nah Berarti kita pakai Horner lagi ya Pakai Horner Ini Koefisinya 3 8 Min 5 Min 6 Kita cari Calon K nya Masih gak calon K nya? Calon K Plus minus Faktor dari ini ya Berarti plus minus 1 Plus minus 2 Plus minus 3 Plus minus 6 Ya Kita harus coba Satu persatu Mau nyoba yang mana dulu? Yang 1 dulu aja deh Yang udah ya Semoga pas 3 nya turun 3 X 1 3 8 Tambah 3 11 11 X 1 11 juga Negatif 5 Tambah 11 6 6 x 1 6 Alhamdulillah 0 ini ya Iya Ini sebenernya gampang Ini sudah bentuknya kuadrat Tinggal faktorkan saja Atau mau lagi? Seperti ini lagi Saya coba pengen memfaktorkan ini ya Oke Ini kan hasilnya berarti menjadi apa ini? 3 X kuadrat Plus 11 X Plus 6 Nah kalau kita bisa memfaktorkan kan Lumayan ya Kita faktorkan Ini biasanya disini 3 Ini X Nah seperti ini Jadi kita cari 2 angkanya Nanti kalau dikalikan Kita punya jepas disini Siapa kira-kira ya? Coba ini Kalau ini 3 gimana? Ini 3 Ini 2 Yang jelas kalau dikalikan Ketemunya 6 ya 3 x 3 9 2 x 2 9 tambah 2 11 Oh ini pas Ini positif semua Iya Nah seperti ini berarti ya Nah ini faktornya Jadi faktor lengkapnya adalah 3 X pangkat 3 Plus 8 X kuadrat Min 5 X Min 6 Itu sama dengan Dari ini karena 1 sudah ketemu Berarti faktornya kan X min 1 ya Berarti ini ketemu X min 1 kan Berarti X min 1 Kalikan faktor yang lain ini 3 X plus 2 Kemudian X plus 3 Nah seperti ini Teorema faktor Bisa dibahami ya? Ya saya kira cukup ya Untuk Teorema faktor ini Semoga bisa dibahami Selamat belajar Saya Hira Assalamualaikum Wr Wb